Pursa viral di media sosial pengemudi ojek online di kota Bekasi, Jawa Barat ditendang oleh dep kolektor yang hendak merampas kendaraan milik pengemudi ojek online tersebut. Pengemudi ojek online awalnya dihampiri dua orang dep kolektor saat berusaha mempertahankan kendaraannya agar tak dirampas. Tiba-tiba datang seorang dep kolektor lain dan langsung menendang bagian wajah pengemudi ojol. Beruntung pengemudi masih mengenakan helm dan tidak terjatuh. Menurut warga sekitar, sebelum kejadian pengemudi ojek online ini terjadi cekcok dengan dua orang yang menagih soal pembayaran motor. Dep kolektor diduga telah membuntuti pengemudi ojol tersebut sejak dari bundaran kampung sawah Pasar Kecapi hingga ke lokasi kejadian. Pihak kepolisian pun saat ini tengah menyelidiki kasus penganiayaan yang dialami oleh pengemudi ojek online. Baru, ditut mulut, soal tagihan ini gak dibayar. Oh, soal tagihan ini gak dibayar. Oh, sebelumnya ribut mulut dulu ya? Sebelum nendang. Lama, lama, lama. Oh, lama. Sekitar lima menit kan itu ribut mulut itu. Tagihan ini gak dibayar. Bayar nih motor, gak dibayar. Pengemudi itu minta surat. Itu kan, ini, penunjukan apa sih namanya suat kuasa. Oh, surat kuasa. Itu seberat tugas. Gak ada tuh dari korek-koreknya gak ada. Ributlah mereka panas-panas-panas. Ditendang lah. Dari kiri-kiri rendang.